Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi. Peristiwa penembakan dengan latar iseng ini terjadi di Gorontalo. Peristiwa penembakan itu terjadi di asrama Sekolah Polisi Negara Polda Gorontalo, Tabongo Timur, Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Korban mendapatkan perawatan insentif di rumah sakit. Korban mengalami pendarahan hebat dan sempat tak sadarkan diri. Polda Gorontalo telah menurunkan petugas dari Divisi Propam untuk mengusut kasus ini dan memberikan sanksi kepada pelaku. Polisi tembak polisi karena hal iseng ini kembali mencederai citra polisi. Apalagi dalam kasus ini perseteruan sesama polisi yang masih muda atau berpangkat beribda. Kasus ini telah menjadi atensi Kapolda Gorontalo, Irjen Helmi Santika. Kepala SPN Polda Gorontalo, Kombes Agus Widodo membenarkan peristiwa polisi tembak polisi yang membuat korban mengalami pendarahan. Ia menuturkan korban luka parah karena robek di bagian kepala. Dia mengalami luka robek di kepala. Kata Agus dikutip dari Tribunews.com pada Senin 19 September 2022. Agus menambahkan setelah tertembak, korban kemudian mengalami pingsan. Selanjutnya, korban dilarikan ke rumah sakit Aloe Sabo ketika kejadian. Agus mengatakan setelah mendapat perawatan intensif, kondisi korban berangsur membaik. Kronologis kejadian polisi tembak polisi di Gorontalo. Peristiwa polisi tembak polisi terjadi pada Jumat 16 September 2022 malam. Anggota polisi Bribda Arief Ghani menjadi korban penembakan menggunakan pelontar gas air mata oleh rekannya sendiri bernama Bribda MRW. Akibat terkena tembakan gas air mata tersebut, korban Bribda Arief Ghani mengalami luka cukup parah di bagian kepala. Bribda Arief Ghani bahkan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif karena banyak mengeluarkan darah. Peristiwa penembakan yang mengenai Bribda Arief Ghani bermula ketika korban menghubungi pelaku lewat pesan WhatsApp pada Jumat 16 September 2022 malam. Ketika itu, korban Bribda Arief Ghani bermaksud meminjam sepeda motor milik Bribda MRW. Setelah janjian, korban pergi ke rumah dinas jabatan KSPN Polda Gorontalo untuk bertemu Bribda MRW. Keduanya kemudian bersama-sama menuju asrama sekolah polisi negara Polda Gorontalo. Sesampainya di lokasi kejadian, korban bergegas ke dapur untuk memasak mie. Sementara, Bribda MRW berada di ruang tamu sambil bermain ponsel. Secara kebetulan, Bribda MRW melihat ada pelontar gas air mata di meja ruang tamu. Pelontar gas air mata itu ditaruh di meja karena pada Jumat sore usai digelar simulasi penggunaan pelontar gas air mata. Bribda MRW selanjutnya iseng memainkan pelontar gas air mata tersebut. Ia tak sadar mengarahkan moncong pelontar ke arah dapur yang ketika itu ada Bribda Arif Gani. Sementara, Bribda Arif Gani juga tidak mengetahui kalau rekannya mengarahkan moncong pelontar gas air mata itu ke arah dapur karena sedang membelakangi Bribda MRW. Tiba-tiba, selongsong gas air mata melesat dari pelontar yang tidak terkunci hingga mengenai kepala korban. Kabir Humas Polda Gorontalo Kombes Wahyu Trichahyono mengatakan insiden ini sudah diketahui oleh Kapolda Gorontalo Irjen Helmi Santika.